Dalam Grand Strategy Energy Nasional yang sudah disusun oleh Kementerian SDM, upaya percepatan pengembangan EBD itu salah satunya adalah melakukan konversi energi primer yang berasal dari pembangkit fosil, seperti PLTD atau tadi disampaikan PLTU, menjadi PLT-EBT ini. Nah yang saat ini yang sedang kita dorong dan sedang disiapkan keputusan Menteri untuk penugasan kepada PLN adalah konversi PLTD ke pembangkit EBD, seperti ini. Jadi kita memiliki 5.200 unit PLTD yang tersebar di 2.100 lokasi. Nah ini yang kita coba untuk lakukan konversi dengan pembangkit PLTS, seperti itu. Nah tentu perlu dipahami bahwa PLTD ini kan memang salah satunya hal yang menjadi tantangan harganya yang sangat mahal untuk pengoperasiannya, sehingga kita lakukan upaya untuk dikonversikan dengan PLTS. Nah mengingat bahwa suplai listrik juga harus disediakan dalam waktu yang cukup, apinya 24 jam, maka PLTS yang kita arahkan ini adalah PLTS yang juga menggunakan baterai, sehingga suplai listrik yang diberikan kepada masyarakat itu juga tetap continue, seperti itu. Nah di dalam konsep keputusan Menterinya ini kita juga memberikan opsi bahwa apabila memang tidak tersedia sumber EBD setempat, maka opsi yang terburuknya adalah melakukan hybrid. Artinya pembangkit PLTD di hybrid dikombinasikan dengan PLTS. Paling tidak ini akan menurunkan penggunaan daripada BBM-nya sendiri, sehingga secara kos akan menurunkan biaya operasi, seperti itu. Sedangkan untuk PLTU dapat dipahami memang pembangkit PLTU ini adalah pembangkit untuk menumpang beban dasar dan kapasitasnya besar, seperti itu. Sehingga apabila dilakukan pembangunan dengan menggunakan PLTS, tentu harus disupport dengan storage dalam hal ini, agar pengoperasian daripada PLTS ini dapat 24 jam, seperti itu. Dan saat ini langkah awal yang sedang disiapkan adalah bagaimana PLTU yang ada, ini kita lakukan co-firing. Artinya di bahan bakarnya kita campur dengan biomas, seperti itu. Ini langkah awal tahap yang kita lakukan sebelum memang sedang didiskusikan di internal kami dan juga dengan PLN dan kementerian terkait lainnya, upaya bagaimana ke depan kita melihat bahwa PLTU ini bisa dilakukan passing down ataupun passing out. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak untuk yang konversi maupun hibrid itu, ada berapa, Pak, perhitungan potensi energi yang bisa dihasilkan? Ada 5.200 unit PLTD yang akan kita lakukan konversi. Saat ini sedang kita data untuk dilakukan 358 lokasi dengan kapasitas 307 MW seperti ini. identifikasi awal kami, konversi PLTD ke PLT-EBT itu ada di 121 lokasi dengan kapasitas 186,7 MW. Kemudian yang kita lakukan hibrid itu di 237 lokasi dengan kapasitas 120,2 MW. Ini yang kita harapkan dapat diselesaikan oleh PAN dalam 4 tahun, kemudian lanjut untuk menyelesaikan sisanya. Seperti itu. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Jangan lupa install aplikasi dan perkembangan terkini